Oke, saya akan membahas tentang snack video yang katanya aplikasinya merupakan money game atau ilegal Kalau menurut saya itu bukan money game, itu cuma bentuk romosi dari perusahaannya aja Jadi dia ngasih uang ke orang kalau misalnya orang itu berhasil ngajak orang Ya sekitar 30-50 ribu lah, beda-beda tergantung yang diajak itu nontonnya berapa lama Jadi ini setelahnya bukan money game, cuma apa ya, reward dari orang kalau berhasil ngajak orang untuk download aplikasi itu Saya sendiri juga menjadi konten kreator di sana, buat video sama ngajak beberapa orang Tapi saya nggak terlalu banyak kok, cuma 100 ribu saja baru dapetnya, 100 ribu rupiah Itu saya dapetnya ya, saya santai aja, itu ibaratnya cuma kayak buat tambahan uang jajan sama uang pulsa kan mungkin Terus saya juga kan buat seorang konten kreator juga meskipun masih kecil, jadi ya upload-upload video aja di sana juga Ini aplikasi snack video, waktu saya record video ini lagi error, nggak tau apakah mungkin izinnya bermasalah Oh ya, tapi aplikasi snack video ini, dia itu bukan money game, tetapi memang dia itu belum memiliki izin PSE deh dari Kominfo kalau nggak salah Jadi itulah kenapa kalau dia itu disebut sebagai ilegal Dia sama seperti aplikasi yang baru Clubhouse itulah, kan sempat bermasalahkan karena urusan izin Jadi aplikasi snack video itu, untuk masalah uangnya itu dia bukan money game dan tidak berbahaya Karena kita tidak mengeluarkan uang sepesar pun Tapi memang kalau secara hukum, dia itu masih belum legal Karena belum ada izin PSE Jadi hanya disitulah retak permasalahannya Apakah aplikasi snack video lagi error ini ada hubungannya dengan dia yang belum izin PSE? Bisa teman-teman komen di bawah agar saya tahu Karena saya penasaran juga kenapa aplikasi snack video saya bermasalah